Intro Kepala Kepolisian Daerah Kapolda, Provinsi Maluku Utara, Brikjen Pol, Dr. Andus Ahmad Juri M. Hum, beserta rombongan melakukan kunjungan ke Kelurahan Gurabati, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan. Kunjungan orang nomor satu ke Polisian Daerah Maluku Utara ini dalam rangka melakukan peninjauan lokasi yang akan dijadikan pembangunan sekolah Polisi Negara SPN. Hadir pada kunjungan itu, Wali Kota Tidore Kepulauan Kapten Ali Ibrahim M.H., Karolok Polda, Maluku Utara, Kombespol Muhammad Ikrom SHMH, Dirpol Airut Polda, Maluku Utara, Kombespol Arif Budiwinova S.I.K., Kabit Humas Polda, Maluku Utara, AKBP Hendri Badar, Wadir Lantas Polda, Maluku Utara, AKBP Imade Giri S.I.K., Bilorena Polda, Maluku Utara, AKBP Nurimansyah S.I.K., Kapolres Tidore Kepulauan AKBP Azhari Juanda S.I.K., Kapolsek Tidore Selatan Ibtu Ibrahim Ode, para asisten dan staf ahli Wali Kota Tidore Kepulauan, Kadis Perhubungan Kota Tidore Kepulauan Daud Muhammad, Kepala Bapeda Kota Tidore Kepulauan Dr. Marwan Polisiri, Kadis PUPR Kota Tidore Kepulauan Ade Soleman, Kepala Kesbangpol Kota Tidore Kepulauan Mahmud Abdullah, Camat Tidore Selatan Fauzi Robo MSI, Lurah Gurabati Hamid Umas Sangaji, Toko Masyarakat Kelurahan Gurabati, serta pemilik lahan lokasi SPN. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda menyampaikan ucapan terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Pemda Kota Tidore Kepulauan, serta seluruh warga Kecamatan Tidore Selatan, khususnya warga pemilik lahan yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan sekolah Polisi Negara SPN untuk Polda Maluku Utara. Atas nama Polda Maluku Utara dan jajaran mohon doa dan dukungannya dari seluruh warga Kota Tidore Kepulauan, sehingga dalam pembangunan sekolah Polisi Negara SPN, Polda Maluku Utara nanti dapat berjalan lancar, serta mohon maaf atas segala kekurangan dari jajaran Polda Maluku Utara apabila ada yang telah menyinggung warga masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Pak Ibu yang kami hormati, Pak Wali Kota yang kami hormati, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dan warga Kepulauan Bati yang kami hormati, Kapolres, Tidore, yang seluruh jajarannya, juga rekan-rekan dari media, yang kami hormati yang kami hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk pertemuan di sini, dalam rangka menjadi tiniat baik kita, untuk rencana menetapkan dan membangun SPN. Atas nama Polda Maluku Utara, saya mengucapkan terima kasih atas penerimaannya yang baik ini, dan juga terima kasih atas dukungannya kepada Bapak-Bapak dan Ibu semua, dan tentunya pada kesempatan berikutnya kami mohon dukungan dan doa rastunya. Semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah SWT. Kita niat baik, semoga juga ini menjadi amal jariah bagi kita, karena kita memang salah satu tuntutan dari kita sebagai umat beragama adalah beramal jariah untuk bekal nantinya. Semoga lahan yang Bapak hibahkan, Bapak berikan kepada SPN ini, menjadi juga beragian dari Bapak Maluku Utara. Setelah peninjauan lokasi SPN, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lokasi pembangunan perumahan dinas asrama anggota Polsek Tidore Selatan yang dihibahkan oleh Pemda Tidore Kepulauan. Bertempat di Tanjung Tongolo, Kelurahan Tugu Iha, Kecamatan Tidore Selatan. Pertama, tentunya saya bersyukur ya, bersyukur atas pertemuan pada hari ini, atas undangan dari Pak Wali, juga masyarakat. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Wali dan seluruh warga di Guruk Tidore yang telah berkenan mengundang kami untuk menengok lokasi yang rencana akan dibahkan ke kami untuk pembangunan SPN. Jadi, tentunya saya sangat berbahagia dengan kondisi ini. Saya berdoa semoga apa yang jadi niatan kita semua bisa dimudahkan dan dilancarkan. Kita ke depan memang pada prinsipnya bahwa kita ini sesuai dengan konstitusi, salah satu aspek adalah kita itu ikut mencerdaskan kehidupan Pak Wali. SPN adalah bagian daripada proses mencerdasan kehidupan Pak Wali. Demikian juga untuk meningkatkan kejaran. Jadi, pada prinsipnya, sekali lagi, kami atas sama Polda Melukitara dan pimpinan di Polda Melukitara ini menunjukkan terima kasih kepada seluruh warga Burupati, makasih Pak Wali dan seluruh pelantai ya, atas kesediannya memberikan hibah lahan untuk pembangunan SPN. Kita tentunya mohon dukungannya pada semuanya dan juga mohon doa rasunya agar prosesnya ke depan ini bisa berjalan. Setelah Bapak melihat lokasi ini, kira-kira kapan rencana SPN ini dibangun? Saya pada kesempatan pertama tentunya akan bergerak ya. Saya menunggu dari dokumen ini akan segera dirapikan oleh Pak Wali. Kalau sudah dirapikan Pak Wali, kami akan segera bergerak untuk membuat landscape-nya, kemudian master plan-nya. Dan mungkin pada kesempatan pertama juga insya Allah kalau dalam waktu dekat bisa selesai dan bisa diterbitkan penetapan itu, kita akan segera buatlah hati komunitasnya atas doa dan dukungan semuanya. Diberirikan tahap pertama lima ya, tahap kedua nanti tiga ya, 3,2. Terima kasih seluruh nanti sampai ke 8. Terima kasih seluruh nanti. Terima kasih seluruh nanti. Terima kasih seluruh nanti.